Presiden Jokowi Dodo menepis kritik yang menyebut dirinya telah cawe-cawe atau ikut campur urusan partai politik khususnya dalam urusan pencapresan. Namun kritik terus bergulir. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala meminta Presiden Jokowi tidak ikut campur terlalu jauh urusan Pilpres 2024. Partai Demokrat ikut mengkritik jamuan makan malam Jokowi di istana bersama para pimpinan partai koalisi pemerintah. Pengurus DPP Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra menilai Presiden kurang menjaga jarak dengan urusan Pilpres. Demokrat pun meminta Presiden fokus pada urusan pemerintahan. Sangat menyedihkan sebenarnya kita melihat bagaimana Bapak Presiden Jokowi Dodo melakukan pembicaraan politik secara terang-terangan yang terkait rancang bangun dan strategi koalisi untuk kemenangan Pilpres 2024 di istana. Padahal istana ini harusnya untuklah kepentingan semua, bukan hanya untuk kepentingan satu, dua pihak atau golongannya saja. Tidak hanya Partai Demokrat, kritik juga datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Jika meminta Jokowi tidak terlibat jauh dalam masalah perpolitikan jilang pemilu. Kalau pertemuan itu membicarakan, karena di istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan, apa itu wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja, mestinya nasib diundakan. Tapi berarti ada pembicaraan politik. Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu SBY, begitu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri atau tidak suka dalam perpolitikan jilang.